Dilihat dari gambar inilah ketiga puluh anak buah kapal asa Filipina yang ditahan di Makolan, Tamal 13, Tarakan, Kalimantan Utara. Senin lalu mereka ditangkap oleh KRI di Ponegoro 365 karena kedapatan menangkap ikan di wilayah Indonesia dengan menggunakan empat kapal berbendera Filipina. Satu kapal untuk menangkap ikan, dua kapal lampu, dan juga satu kapal penampungan. Ya, petugas juga amankan dua ton ikan berbagai jenis dari kapal penampungan ikan, paling banyak jenis tongkol dan cakalang. Pemeriksaan akan dilakukan oleh penyidik dari Lantamal 13, Kota Tarakan. Para nelayan ilegal dijerat undang-undang tentang perikanan dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 20 miliar rupiah. Empat buah kapal ikan milik warga Filipina ini akan segera ditenggelamkan bila keputusan hukum telah ditetapkan. Dari asik pemeriksaan KRI di Ponegoro diketahui bahwa dokumen dari keempat kapal ini sama sekali tidak ada. Sehingga dikaitkan dengan tentunya undang-undang tentang perikanan.